Terima kasih Mas Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk teman-teman semua. Juga terima kasih untuk Mas Andreas yang tidak bosan-bosan menghadirkan saya di acara Interfaith. Teman-teman, saya kira karena waktunya yang terbatas dan saya berharap akan banyak dialog pada malam ini. Seperti tadi sudah diberi pengantar dengan sangat baik oleh Mas Rahmat. Saya akan fokus pada bab empat tentang Al-Quran dan Al-Kitab. Karena dua bedah buku pertama, saya fokus pada bab satu untuk menjelaskan tentang Islam sebagai agama Al-Antiquity. Kemudian saya menjelaskan bab dua dan bab tiga. Bab dua saya kira secara khusus tentang bagaimana melihat sumber-sumber untuk merekonstruksi Islam awal, terutama dari Al-Quran dan Tafsir. Bab tiga memang kita lompat karena menyangkut tentang studi manuskrip. Karena malam ini saya kira audien kita adalah teman-teman yang aktif dalam Interfaith, hubungan antaragama. Saya sangat mengapresiasi kerja keras teman-teman untuk membangun keharmonisan hidup antarumat beragama yang setiap saat bukan semakin baik, ternyata semakin buruk. Dan karena itu kerja teman-teman menjadi sangat urgen di tengah ketegangan, konflik, kesalahpahaman yang terus melebar. Saya akan fokus pada bab empat karena alasan yang paling utama sebenarnya, hubungan Al-Kitab dan Al-Quran ini sebenarnya isu yang kontroversial sejak awal pertemuan Islam dan Kristen. Dari awal, umat Islam dan umat Kristen yang sebenarnya mewakili dua komunitas terbesar di dunia, itu memiliki percayaan ketika berbicara soal kitab suci. Kita tahu, dan ini sudah menjadi pengaturan umum, bahwa tuduhan Al-Kitab telah mengalami tahrif atau distorsi, perubahan dan tidak otentik, itu cukup kuat di kalangan umat Islam. Ada satu buku yang ditulis oleh kawan di Inggris, berjudul Muslim and Kristen Face to Face, jadi Muslim dan Kristen saling berhadapan, itu mengkaji tentang pandangan ulama-ulama Muslim abad 20 tentang Al-Kitab secara khusus. Dan kesimpulannya adalah, penulisnya adalah Kate Zabiri, seorang sarjana yang aktif dalam hubungan Islam-Kristen di Inggris. Dan kesimpulan dia adalah, bahwa tuduhan Al-Kitab tidak otentik, itu sangat dominan di kalangan ulama-ulama Muslim hingga abad 20. Memang penelitiannya hanya terbatas pada karya-karya yang ditulis dalam bahasa Inggris, di kalangan ulama-ulama yang hidup di dunia Islam, bukan di barat. Dan ini mengindikasikan bahwa soal hubungan Al-Kitab dan Al-Quran, ini sebenarnya sampai saat ini menjadi persoalan yang sangat serius. Tuduhan tentang tahrif, itu sebenarnya tidak hanya dominan di kalangan umat Islam, di kalangan Kristen sekalipun, anggapan bahwa tidak ada kitab suci yang merevelesikan wahyu ilahi, itu setelah Al-Kitab itu sangat dominan juga. Dan barangkali umat Kristen itu menghadapi persoalan yang lebih rumit dibanding orang Islam. Ketika menyangkut bagaimana seharusnya umat Kristiani memperlakukan Al-Quran misalnya. Karena kalau dalam tradisi Islam, pengakuan bahwa Al-Kitab itu berasal dari sumber yang sama dengan Al-Quran, itu ditegaskan dalam Al-Quran. Al-Quran dalam banyak ayat mengafirmasi bahwa Taurat dan Injil itu berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber ilahi. Ini ditegaskan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang menjadi favorit saya, itu Surah Al-Ma'idah, ayat 48, itu kan disebutkan bahwa Allah itu menurunkan Al-Kitab, menurunkan Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk mengafirmasi, mengonfirmasi apa yang sudah diturunkan sebelumnya. Jadi bahwa Al-Quran mengakui Taurat dan Injil sebagai bersumber dari Tuhan yang sama, itu sangat tegas dalam Al-Quran. Nah, dalam tradisi Kristen, persoalannya menjadi lebih rumit. Karena ada semacam konsensus bahwa tidak ada wahyu setelah Yesus. Jadi dalam tradisi Kristen, Yesus itu dilihat sebagai wahyu yang sempurna. Karena berbeda dengan Islam, kalau dalam Islam itu Tuhan tidak mewahyukan dirinya, tetapi mewahyukan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu bisa diketahui melalui teks. Jadi dalam Islam, teks itu menggambarkan kehendak ilahi, kehendak Tuhan. Nah, dalam tradisi Kristen, Tuhan itu mewahyukan dirinya sendiri. Dan karena itu, Yesus atau Isa dalam tradisi Islam, itu adalah wahyu yang sempurna. Jadi the fullness of revelation, jadi kesempurnaan wahyu dalam Kristen, itu ada pada Yesus. Nah, kitab suci, seperti perjanjian baru, termasuk juga Injil, itu dilihat sebagai normatif witness, kesaksian normatif tentang wahyu yang sempurna. Nah, ketika Yesus sudah dianggap wahyu yang sempurna, maka sangat masuk akal, kalau dalam Kristen, itu disepakati tidak ada lagi wahyu setelah Yesus. Nah, karena itu mereka sangat kesulitan untuk melihat apakah Al-Quran bisa disebut sebagai wahyu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam Kristen ada persoalan yang lebih rumit dibanding dalam Islam. Kalau dalam Islam, masih terbuka ruang untuk melihat Al-Kitab sebagai wahyu ilahi. Karena pertama, Al-Quran menegarkan secara sangat jelas bahwa Tauroh dan Injil itu berasal dari Tuhan yang sama. Nah, Kristen mengalami kesulitan secara teologis karena tidak ada wahyu setelah Yesus. Nah, kerumitan inilah sebenarnya yang melatari kenapa dalam hubungan perjumpaan awal antara Islam dan Kristen soal otentisitas kitab suci itu menjadi isu yang sangat-sangat dominan. Kita misalnya dari sejarah tahu bahwa pada abad ke-8 ke-9, ada satu pertemuan yang melibatkan dua tokoh agama dan politik sekaligus. yang diwakili di kalangan Kristen oleh seorang patriah di timur namanya Timothy I. Kemudian dari kalangan Islam itu diwakili oleh Khalifah Al-Mahdi. Itu kemungkinan terjadi pada awal abad ke-9. Nah, kalau Anda baca katatan yang merekam dialog antara Timothy I dan Al-Mahdi, Anda akan tahu bahwa sedari awal dialog itu mempersoalkan otentisitas Alkitab. Jadi Al-Mahdi itu sedari awal mengatakan bahwa bagaimana orang-orang Kristen dapat menjustifikasi ketuhanan Yesus padahal kitab sucinya sudah mengalami tahrif. Jadi isu tahrif ini bahwa kitab suci orang-orang Kristen itu tidak otentik, apakah tidak otentik dalam konteks teksnya sendiri yang sudah mengalami perubahan atau tidak otentik dalam pengertian tafsirnya yang salah, itu sangat dominan di kalangan orang-orang Islam dari awal. Nah, kalau kita lihat dari tradisi Kristen pun, hal yang sama sebenarnya terjadi. Jadi salah satu penulis Kristen yang juga kemungkinan bisa dilacak pada abad 9 itu bernama Abdul Masih bin Ishaq Al-Kindi yang menulis satu surat merespon surat yang dikirim oleh temannya Muslim bernama Abdullah bin Ismail Al-Hashimi. Jadi Al-Kindi ini seorang penulis Kristen walaupun siapa dia sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan kesarjanaan, tetapi dia jelas mewakili umat Kristen. Dan salah satu yang menjadi isu dalam risalah Al-Kindi itu sudah diterbitkan, diterjemahkan oleh Mengana pada awal abad ke-20 itu berjudul, ada buku yang disebut dengan The Apology of Al-Kindi. Nah, itu sebenarnya terjemahan dari kitab bahasa Arab berjudul Risalah Al-Kindi. Jadi, risalah maksudnya surat karena buku ini berbentuk surat-menyurat antara seorang Muslim yang diwakili oleh Al-Hashimi dan direspon oleh seorang Kristen yang diwakili oleh Al-Kindi. Nah, salah satu isu yang cukup dominan dalam risalah ini adalah menyangkut asal-usul Al-Quran. Dan tegas dalam risalah Al-Kindi itu bahwa dia menyaksikan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu ilahi. Nah, kalau kita misalnya melacak dialog-dialog lain yang melibatkan umat Islam dan Kristen soal otentisitas Al-Quran sebagai wahyu ilahi itu sangat dominan. Jadi, mungkin satu abad lebih awal dari Al-Kindi itu ada seorang biarawan Kristen namanya Beth Haley. Dan karyanya ini sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya tidak tahu apa sudah ada dalam bahasa Indonesia. Beth Haley ini berdialog dengan seorang Muslim yang tidak disebutkan namanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu hanya disebut notable Muslim. Jadi, seorang Muslim yang cukup disegani, yang cukup dihormati. Barangkali dia juga mewakili apa namanya, kaum elit secara politik terlibat dalam dialog bersama biarawan Kristen yang bernama Beth Haley ini. Dan dalam dialog itu Beth Haley menceritakan bahwa yang mengajarkan Muhammad yang kemudian menjadi Al-Quran itu adalah seorang yang juga disebutkan dalam tradisi Islam. Dalam sejarah Islam. Yaitu Buhairah. Kalau dalam tradisi Islam kita tahu kalau Anda membaca Siroh Nabawi atau kehidupan Nabi, biografi Nabi, Anda akan temukan seorang biarawan Kristen yang bernama Buhairah atau Buhairah dalam tergantung bagaimana kita membacanya. Yang disebutkan bahwa dalam perjalanan ketika Nabi masih kecil dibawa oleh pamannya ke Syria di tengah jalan di satu daerah yang bernama Bustroh dia disetap oleh seorang biarawan Kristen bernama Bahira dan di sana Bahira itu memberikan kesaksian bahwa seorang Muhammad kecil ini akan menjadi Nabi dari kaumnya. Dia dalam deskripsi Siroh Nabawi atau biografi Nabi disebutkan sebagai seorang tokoh Kristen pertama yang memberikan kesaksian bahwa Muhammad itu adalah Nabi yang diprediksi dalam kitab suci sebelumnya. Nah menariknya dalam dialog antara Beth Ali dan seorang Muslim yang terhormat ini disebutkan bahwa Buhairah ini adalah seorang Kristen yang heretik seorang Kristen yang di ekskomunikasi karena ajaran yang dianutnya bertentangan dengan ajaran mensim di kalangan Kristen ada yang menyebut bahwa dia adalah dari kelompok Aryan yang tidak mengakui ketuhanan Yesus. Nah dalam dialog Beth Ali ini disebutkan bahwa seorang Bahirah inilah sebenarnya yang mengajarkan Nabi Muhammad jadi disebutkan secara sangat rinci bagaimana suatu saat Bahirah itu mengatakan kepada Muhammad kecil waktu itu Muhammad yang sudah bukan kecil ketika Muhammad sudah memulai dakwahnya Bahirah itu mengatakan bahwa saya akan menulis kitab dan kamulah yang mendakwahkan kitab ini jadi menurut versi Beth Ali penulis Al-Quran adalah seorang Kristen yang heretik jadi teman-teman poin yang ingin saya ajukan adalah sedari awal soal otentisitas kisah suci ini menjadi perdebatan yang sangat-sangat serius di kalangan umat Islam dan Kristen nah yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana kita mengatasi persoalan yang sangat serius ini apa yang dapat kita lakukan pertama solusi yang kerap dimunculkan adalah dengan menegaskan bahwa atau memberikan pendekanan bahwa baik Al-Kitab maupun Al-Quran berasal dari sumber yang sama dan karena itu seharusnya umat Kristen dan umat Islam itu tidak berantem menyangkut kitab suci masing-masing karena keduanya berasal dari kitab suci yang sama argumen seperti ini sangat atraktif dan sangat baik dikembangkan sebagai satu pengantar untuk menunjukkan bahwa baik Al-Kitab maupun Al-Quran itu punya status istimewa dalam dua tradisi agama karena masing-masing umat Islam dan umat Kristen menganggap kitab suci berasal dari Tuhan yang sama dan implikasinya adalah bahwa diharapkan umat Islam juga mengakui kitab suci orang-orang Kristen punya status yang istimewa sebagaimana orang Kristen menganggap Al-Quran sebagai kitab yang yang berstatus istimewa karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama ini sebenarnya satu solusi paling awal yang kita yang bisa kita lakukan nah problemnya adalah kita tidak tidak cukup dengan solusi seperti ini karena kenyataannya ada beberapa hal yang berbeda antara Al-Quran dan Al-Kitab ketika menyangkut perbedaan inilah isunya menjadi luar biasa sulit diatasi ketika kita melihat persamaan tentu itu bisa dipahami karena keduanya berasal dari Tuhan yang sama tapi ketika menyangkut perbedaan atau bahkan kritik Al-Quran terhadap Al-Kitab maka persoalannya menjadi rumit jadi pertanyaannya adalah jika keduanya berasal dari Tuhan yang sama bagaimana mungkin dua kitab ini punya versi yang berbeda dalam beberapa hal dalam hal lain bahkan Al-Quran mengkritik apa yang ada dalam Al-Kitab itu yang kemudian menjadi sulit nah respon yang kita temukan di kalangan dua komunitas ini adalah adalah respon yang konservatif dari kalangan Kristen kemudian muncul anggapan bahwa ketika terjadi perbedaan antara Al-Quran dan Al-Kitab maka Al-Quran pasti salah karena Al-Kitab itu muncul duluan ketika Al-Quran berbeda dengan Al-Kitab maka logikanya yang muncul belakangan yang berbeda dengan yang pertama pasti yang belakangan itu salah karena Al-Kitab itu muncul duluan itu respon dari kalangan Kristen dari kalangan Muslim juga sama nah karena Al-Quran itu muncul belakangan maka Al-Quran itu merekam yang paling otentik dan ketika berbeda dengan Al-Kitab maka sebenarnya bagian Al-Kitab itulah yang mengalami distorsi nah kenapa ini muncul itu karena anggapan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah dan ketika ada perbedaan dengan Al-Kitab maka bagian-bagian yang berbeda itu harus dipahami telah mengalami distorsi nah poin yang ingin saya katakan adalah betul bahwa apa namanya keimanan tentang kedua kitab ini sebagai berasal dari Tuhan yang sama itu bisa menjadi semacam apa namanya landasan argumen paling awal untuk mengatasi persoalan-persoalan ini nah persoalan yang kedua adalah dari dari argumen kesamaan sumber itu adalah masih terkait dalam terkait dengan perbedaan-perbedaan itu ternyata banyak hal yang diceritakan Al-Quran itu secara kalau dilihat dari konteks Bible itu apa ya ada kesalahan mungkin bukan kesalahan ya ada perbedaan misalnya Anda mengambil cerita misalnya Nabi Yunus Nabi Yunus itu kan diceritakan dalam surah asofat dia berangkat dari suatu tempat kemudian ditelan oleh ikan dia berdakwah di suatu tempat dan kemudian karena ditolak dakwahnya oleh masyarakat setempat maka dia pergi dari tempat itu sampai suatu saat dia ditelan oleh ikan ikan besar nah kemudian setelah dia selamat dari ikan itu dia mengembara ke suatu tempat yang apa namanya di tempat yang begitu panas sehingga ada pohon yang yang tumbuh dan menaungi menaungi dirinya itu kan cerita dalam Al-Quran nah kalau kita lihat dalam dalam kitab Jonah yang memang mengambil nama dari 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 Nabi Yunus ini kita temukan rentetannya itu berbeda ya jadi kalau dari kalau Anda baca kitab Jonah the book of Jonah itu Anda temukan bahwa Nabi Yunus itu pertama berasal dari Palestina ya kemudian jadi belum berdakwah dia berasal dari Palestina diperintahkan oleh Tuhan untuk mengembara dan melewati lautan di lautan itu dia kemudian dimakan oleh ikan sampai akhirnya dia tiba di satu tempat di di Mesopotamia di satu lokasi yang namanya Nineveh dan di sana dia mulai berdakwah jadi kalau Anda baca Alkitab dan Al-Quran seringkali urutan-urutannya itu berbeda misalnya Anda baca kicap tentang Sarah misalnya istrinya Ibrahim juga urutannya berbeda antara Alkitab dan Al-Quran jadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Sarah itu tertawa kemudian disampaikan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ishaq kalau dalam Alkitab urutannya adalah disampaikan kepadanya kabar bahwa dia akan mendapatkan anak yang bernama Ishaq dan karena itu dia tertawa jadi dia tertawa karena dia tidak percaya bahwa akan dikaruniai seorang anak karena umurnya sudah sedemikian tua jadi ketika mendapat kabar kabar baik bahwa Allah akan mengaruniai anak kepadanya maka dia tertawa karena tidak percaya itu akan terjadi itu kalau kita lihat dalam Alkitab tapi rentatannya dalam Al-Quran itu berbeda bagaimana memahami seperti ini yang dikalahkan banyak sarjana itu kemudian muncul anggapan bahwa pengetahuan Al-Quran tentang Al-Kitab itu tidak komplit jadi Al-Quran itu digambarkan tahu setengah-setengah atau tahu sedikit tentang cerita dalam Al-Kitab karena itu kemudian urutan-urutannya itu cenderung cenderung berbeda dengan Al-Kitab saya menceritakan ini semua dan berharap teman-teman tidak menggunakannya sebagai argumen polemik dan saya sangat marah sekali ketika saya menceritakan berbagai persoalan antara Al-Kitab dan Al-Quran itu kemudian dijadikan sebagai argumen polemik untuk menyalahkan satu dengan yang lain saya menceritakan ini semua untuk menggambarkan rumitnya hubungan antara Al-Kitab dan Al-Quran dan karena itu kita perlu berpikir bagaimana mencari solusi argumen apa ide apa yang bisa kita kembangkan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit yang sejak awal telah mendominasi hubungan orang-orang Islam dan Kristen misalnya kalau Anda baca cerita tentang tentang Yesus sekalipun itu ada hal-hal yang yang rumit dalam Al-Quran itu misalnya surat Al-Ma'idah kata Al-Ma'idah sendiri itu kan muncul sekali dalam surat itu dan karena pentingnya itu kemudian dijadikan sebagai nama surat surat Al-Ma'idah Ma'idah itu artinya meja yang yang diatasnya ada makanan ya nah kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa murid-murid Isa itu Hawariun wakalal Hawariun hal yastati orubbuka an yunazzila alaina ma'idatan minassama jadi murid-murid Yesus ini bertanya kepada Yesus bisakah Tuhanmu menurunkan ma'idah hidangan dari langit nah kalau Anda baca Al-Kitab terutama perjanjian baru Anda tidak akan temukan episode ini dalam hidup Yesus murid-murid Yesus yang bertanya apakah Tuhan bisa mendatangkan makanan dari langit gitu sarjana-sarjana muslim juga kesulitan ya memahami ayat ini gitu karena dalam perspektif Islam sekalipun atau perspektif banyak mufasir sekalipun sulit dibayangkan bahwa para murid Yesus itu tidak percaya tentang kemampuan Tuhan nah karena itu di kalangan para mufasir itu diusulkan supaya kalimatnya dirubah bukan yastatio jadi bukan apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit karena sulit dibayangkan gitu murid-murid Yesus ini tidak percaya kemampuan Tuhan karena itu sebagian mufasir mengusulkan supaya ianya itu diganti menjadi tak jadi menjadi hal tastati o robbaka anyunas zila aleynama idetan minas sama jadi kalau diterjemahkan bisakah kamu jadi bukan yes tatio kalau yes tatio itu berarti failnya kan Allah tapi kalau tastati itu pelakunya itu sebenarnya Yesus jadi apakah kamu Yesus bisa minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit karena banyak ufasir itu tidak kepikir gimana mungkin murid-murid Yesus itu ragu dengan kemampuan Tuhan itu tidak mungkin karena itu ianya diubah menjadi tak kalau anda baca tafsir anda akan temukan ini bahwa salah satu cara baca ayat ini adalah apakah engkau bisa minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit karena itulah padahal kalau kita menganggap bahwa audien Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Al-Kitab semua persoalan ini menjadi sangat mudah dipahami jadi perbedaan runtutan tentang Sarah tertawa dulu atau dikasih kabar dulu itu tidak menjadi penting karena audien Al-Quran itu sudah tahu cerita detailnya jadi mereka akan maaf oh ya Sarah itu tertawa ketika dikabarkan jadi ketika bukan tertawa dan atau ketertawa maka disampaikan kepadanya kabar bahwa dia akan mendapatkan anak jadi karena audiennya sudah tahu jadi mereka tidak pusing dengan cerita Al-Quran yang tampak berbeda demikian juga cerita tentang Nabi Yunus tentang Isa misalnya kalau kita tahu tentang konteks Al-Alkitab kita tidak perlu merubah ia menjadi tak karena mengetes keimanan itu itu seperti sesuatu yang diulang-ulang dalam banyak ayat dalam Al-Kitab jadi orang itu tes ini orang beriman betul tidak karena itu misalnya dalam Al-Quran juga sama ketika menyangkut hubungan antara Yesus tentang Isa dan murid-muridnya itu kan dalam surat surat Mariam surat yang ketiga ayat 50 something 52 kalau tidak terlalu anda bisa cek nanti mungkin salah-salah itu kan disebutkan ketika Isa Yesus dalam tradisi Kristen itu itu mulai merasakan ada orang-orang yang kayaknya mulai ingkar ini di kalangan murid-muridnya jadi biasa dites oh ini murid-murid saya ini beriman betul tidak dan ini dalam kesarjana ini disebut dengan topoi satu motif yang diulang-ulang dalam banyak kisah dalam Al-Kitab jadi kalau anda paham Al-Kitab dan mengikuti kesarjanan Al-Kitab anda tidak akan bingung dengan Al-Quran jadi Al-Quran itu bukan salah Al-Quran itu mereka motif-motif dalam Al-Kitab jadi kalau anda misalnya baca Mazmur kitab Mazmur ini karena ini sesuatu yang saya ajarkan jadi saya hafal betul anda bisa baca kitab Mazmur pasal 78 dari ayat 18 itu itu kan umatnya Nabi Isa Nabi Musa umatnya Nabi Musa itu mengetes memang bahkan ada kalimat-kalimat yang mirip dengan surat Al-Ma'idah itu jadi ayat 18 itu umatnya Nabi Isa itu menantang Tuhan eh Tuhan kau bisa mendatangkan hidangan dari langit tidak jadi itu biasa jadi itu yang disebut dengan topoi motif yang diulang-ulang dalam kitab suci dan Al-Quran merekam motif itu nah poin saya adalah kalau kita memahami Al-Kitab maka tidak ada yang perlu dibingungkan dari Al-Quran jadi ini bukan Al-Quran punya pengetahuan yang tidak komplit tidak sempurna tentang Al-Kitab tetapi Al-Quran mengasumsikan audiennya itu mengetahui tentang tentang konten Al-Kitab nah argumen ini menjadi penting karena orang-orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain adalah mereka yang tidak mengenal orang Islam yang menganggap Al-Kitab itu mengalami distorsi adalah umumnya mereka yang tidak mengenal Al-Kitab orang-orang Kristen yang menganggap ada banyak kesalahan dalam Al-Quran adalah mereka yang juga hanya mengenal Al-Quran dari katanya dan katanya dan mereka tidak membaca Al-Quran nah solusi yang ingin saya tawarkan adalah mari kita saling belajar teman-teman Muslim saya sangat menganjurkan untuk membaca Al-Kitab seperti halnya teman-teman Kristiani juga mempelajari Al-Quran saya ingat ya ada satu patah Arab yang saya kira benar adanya yang menyebutkan bahwa An-nasu a'da umat jahilu dan saya kira benar itu bahwa manusia itu adalah musuh dari kebodohannya ya jadi kita cenderung memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui nah kenapa ini tidak menjadi persoalan pada umatnya Nabi Muhammad karena audien Nabi Muhammad itu lebih lebih terbuka ya lebih well inform tentang tradisi agama lain dibanding kita yang hidup di abad 21 ini memang sangat-sangat apa apa ya apa ya me apa sangat-sangat disayangkan ya bahwa kita yang hidup di abad 21 ini cenderung untuk merasa self-sufficient ya merasa cukup dengan sendirinya kita sudah punya Quran ngapain kita baca Al-Kitab kita sudah punya Al-Kitab ngapain kita baca Al-Quran nah karena itu saya sangat mengapresiasi teman-teman saya kira audien kita pada malam ini adalah mereka yang aktif dalam isu-isu intervail dan selama saya berada di Indonesia saya sering juga terlibat bersama kawan-kawan saya sangat apresiasi apa namanya apa yang dilakukan oleh teman-teman mungkin satu satu poin lagi ya Mas Rahmat saya tahu saya sudah mengambil banyak waktu saya satu poin lagi nanti saya kita supaya punya banyak waktu untuk diskusi karena dibatasi sampai jam jam sembilan ya kalau Anda melihat Al-Quran pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar-luar biasa ya pembelaan pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu luar biasa walaupun kita memang tidak tahu apa yang dimaksud Al-Quran dengan Al-Masih kenapa tapi menyebut menyebut Yesus Isa sebagai Al-Masih itu itu lompatan teologis yang tidak dibayangkan ya kita Anda harus paham bahwa sebutan Al-Masih terhadap Isa terhadap Yesus itu sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Yahudi dan Al-Quran membela dengan mengatakan betul tidak ada keraguan bahwa Isa Yesus itu adalah Al-Masih walaupun kita tidak tahu karena Al-Quran tidak menyebutkan apa yang dimaksud oleh Al-Masih dalam Al-Quran Al-Quran menjadi juga menegaskan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah sesuatu yang juga digunakan oleh orang-orang Kristen logos itu adalah tema serentral tentang Yesus dan itu digunakan secara utuh di Al-Quran menyebut menyebut Isa sebagai kalimatullah bahkan pembelaan Al-Quran terhadap Kristen itu bahkan sebelum Yesus lahir Anda tahu kalau kita belajar tentang sejarah hubungan Kristen dan Yahudi bahwa Maryam Mary itu adalah seorang yang tertuduh di kalangan orang-orang Yahudi sebagai seorang perempuan yang tidak suci karena dia punya anak tanpa suami kira-kira Al-Quran juga merekam itu menyebut tuduhan orang-orang Yahudi itu sebagai sesuatu yang buhtan yang luar biasa kencang dan dan Quran itu mengafirmasi bahwa Maryam itu adalah seorang yang suci yang dipilih oleh Allah di Al-Quran disebutkan diantara Nisaul Alamin dia adalah orang terbaik dari seluruh perempuan di alam raya itu luar biasa pembelaan Al-Quran nah karena itu kalau kita melihat aspek-aspek seperti ini kita akan mengetahui bahwa hubungan Islam-Kristen itu seharusnya tidak seburuk yang kita bayangkan kalau kita melihat bahwa kitab suci kedua kitab suci ini telah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mendorong apa namanya kehidupan yang harmonis memang Al-Quran itu memberikan penekanan-penekanan tertentu karena dia mengajukan satu argumen teologis yang berbeda dan karena itu kita melihat beberapa ayat Al-Quran itu tidak diragukan memang bersifat polemik Al-Quran menurak menurak trinitas itu jelas Al-Quran menurak ketuhanan Yesus tidak bisa diragukan karena Al-Quran menggambarkan memperkenalkan satu bentuk konsep ketuhanan yang berbeda dengan Alkitab dan itu sesuatu yang yang harus kita terima apa adanya karena tidak akan ada agama baru tanpa ada unsur-unsur reformasi agama baru itu muncul karena ada bagian-bagian yang yang dianggap tidak apa namanya tidak memuaskan jadi ada unsur disappointment dan karena itu diperkenalkan apa namanya konsep-konsep yang dianggapnya lebih murni jadi ada aspek pemurnian tapi pada saat yang sama Al-Quran itu mengafirmasi elemen-elemen sentral dalam tradisi Kristen saya kira itu dulu Mas Rahmat ya saya ingin bicara banyak hal tentang konsep penyalipan dan seterusnya tapi saya berharap akan ada banyak waktu untuk berdialog dan karena apa teman-teman punya pengalaman yang khas dalam kehidupan dan aktivisme mereka terima kasih teman-teman yang hadir saya sangat senang bisa berjumpa lagi dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi produktif ya terima kasih saya kembalikan ke Mas Rahmat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati